Terima kasih telah menonton! 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 menurut jodohan curhat ini jomblo slide on her DM nanti Instagram ada di sini oke ntar gue kasih tahu Instagramnya cakep ya keterlalu kriteria tinggi berapa yang penting seiman setia aduh oke next next kita punya shotgun 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 on the holes so shotgun ini bukan sebagai kayak senjata bukan bukan shotgun yang di PUBG bukan shotgun ini sebagai seseorang yang di samping driver jadi rules di car itu ada driver shotgun and the navigator atau backseat so shotgun ini sering banget di dipakai di huk what I mean like in America actually not just in the huk shotgun itu betul kalau di sini lo duduk ada supir ya kan yang duduk di sebelahnya nggak ada shotgun shotgun-an enggak ada penumpang itu udah navigator Iya pengganti lagu Iya ngasih makan Iya nyuapin Iya ya curhat lagi hahaha ya enggak tapi bener kayak lo duduk di sebelah supir Iya itu udah lo gebek supirnya enggak itu kayak otomatis lo bakal jadi asisten-asisten supir kayak segala macam kayak tiket parkir yang eh salah eh ini simpen gitu kayak uang bayar parkir apa segala jadi kayak multifungsi multi-talenta multi-talenta multitasking betul multi-multivision enggak ya hahaha ya udah ribet shotgun tapi dia bener kalau shotgun versi Jakarta itu semua multi-multivision tapi kalau shotgun di Amerika kerjaan lo itu hanya menyetel lagu dan menyetel lagunya itu mesti enak oke kalau backseat dia ngasih makanan sama dia baca peta so ya so shotgun when someone say kalau lo mau naik mobil terus temen lo bilang yo let me be your shotgun so dia mau di samping lo next kita punya baby daddy oh baby mama bukan sugar daddy sugar daddy bukan ini baby daddy oh baby mama jadi baby daddy atau baby mama itu artinya itu lo dia itu si cewe tuh cowoknya ini adalah dia enggak pernah nikah enggak pernah punya apa like marriage life tapi dia punya anak mereka punya anak so bukan husband and wife there's baby daddy and baby mama ngerti enggak jadi zinah berjinah tapi punya bayi punya bayi nah seseorang yang berjinah itu disebut baby mama dan baby daddy oh keren bahasa oh kalau ini kayak agak lebih bagus ya di situ kayak bagus kalau di sini kan kayak anak hasil perzinahan terus mau zinah di ketok sama PRT ya kan 86 siap 86 cek KTP ya kan cek tisu meja-meja oh tisunya nggak ditaruh di meja dong lah gue nonton 86 di meja woy terus dicium lagi cici banget gue kayak gini gue kayak gini gitu ya tau gue tau jadi kalau misalnya di sini kayak misalnya udah hamil gitu pasti kayak langsung dinikahin nah jadi nggak ada yang namanya baby daddy baby mama baby baby gue nggak usah jauh-jauh ngomongin anak jodohnya dulu deh curhat part kesian oke next oke next itu punya guys spill the tea girls spill the tea pernah dengar nggak kayak the tea spill the tea pernah dengar nggak spill the tea kalau lo sering lihat video gue pasti gue suka ngomong that's the tea girl that's the tea spill the tea girl so tea itu adalah kayak spill the tea kasih tau dong rahasianya atau nggak bocorin rahasianya give me the tea kasih gua tuh ceritanya apaan ribet ya ribet sumpah kalau ini kayak langsung aja apaan sih apaan sih setu dong setu dong Kalo tau, kita kan orangnya kepo semua Kepo, 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 ujung-ujungnya sakit hati Hahahaha Curhat Rose Taunya terlalu dalem tuh, jadinya sakit hati Oh my god, spill the tea ribet ya Cuma, oh gue kayaknya bakal ngomong ini deh Spill the tea gitu sama temen-temen gue Kayak bakal gue ajarin mereka semua Nah Jadi kayak biar cucu meyong gitu, kita ngomongin orang Spill the tea gitu ya Spill the tea dong, girl Kan orang-orang kayak ngomong apaan sih Yeaaah Dari 1 sampe ini Gue suka spill the tea Ngejual, namanya tuh ngejual Oke, next Kita punya OG O-G OG itu sama dengan original gangster Kenapa gue ngomongin OG disini Ini bukan sebagai kayak Lo pasti sering banget liat di Instagram, Tumblr, Twitter, Pinterest And like kayak Twitter Facebook Facebook Snapchat Eh, gue ngerusak vlog lo kali ini gak sih? Kagak, kalo lo ngerusak udah gue usir deh tadi Nggak gue tarikin kursi Iya, gak mungkin Tegak Duh, rusak deh rambut Karena angin Angin malam So Kalo misalnya Kalo misalnya Lo punya temen nih nanti When you in New York New Orleans Or like somewhere in America Terus tiba-tiba May you the real OG Aduh Lo kalo dibilang gitu sama temen lo Lo tuh mesti bangga Karena Being an OG It's hard Apalagi That work coming from a black people Itu lo udah gaul banget tadi Lo udah gaul banget Lo udah part of their family You're part of the click You're part of the group You're part of the coup You're part of the damn Everything in the family You know everybody and their mama When they call you OG They will respect you So much Ampe muncrati Gua ada dua lagi nih Slang buat kalian Selain OG tuh Bukan OG Bukan mirip ya Ada namanya MVP You're the real MVP MVP Oh gua tau kalo MVP Most valuable player Ya kayak MVP tuh udah biasa banget ga sih Kalo disini Banyak orang yang ga tau Itu sama aja Slash kayak The hero The best person Ada yang ini Whatsapp gue Ada iklan Ada iklan Ada iklan Eh Coba kalo kalo misalnya Sehari-hari disitu Ngomong sama temen lo Pake MVP tuh kayak gimana? Misalnya gini Like I'm having a math test Okay Let's say like Algebra Calculus Algebra Calculus Algebra Calculus Itu kayaknya jawabannya salah Kemungkinan besar Oh my god sorry Oh by the way Gua mau sesuatu ya Gua keliatan aja kayak gini Cuma Ya Kalau gua ga males No way Sebenernya gua pinter Cuma karena malesnya gua terlalu banyak Ya udah Gua kayak The power of kepepet Jadi otak gue Biasanya tuh kayak seribu kali lipat Pinter Lebih pintar Karena kenapa gua bilang Gak cuma gari-gari itu Dia ngasih jawaban ke gue Tanpa gua gak Tanpa gua minta Tanpa gua lirik-lirik Tiba-tiba dikasih kertas Set Lu langsung ngomong Man you the real MVP Lo ngomong gitu ke gue Yeah You the real MVP man Oh Now the last but not least Well the least actually Swinging Swinging bukan Ayunan Bukan Ayunan Bukan Bukan Ayunan Swinging Swinging tuh Sengeng 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 Hei Bye Apa tadi swinging Eh Eh Gimana dong Kayak lawakan gua tuh super receh Swinging disini sebagai kayak I'm gonna start swinging Kalo misalnya Sama kayak Sharkisha Sharkisha do this Swinging Sharkisha tapi Ya lu liat nanti part tua gue Swinging like this Kan gue belum I'm gonna start swinging Ok Oh Itu swimming Swinging Swinging Banyak cewek Banyak cewek disana They don't really hate People Nggak kayak langsung nonjok Ada juga yang menarik rambut Ada juga yang langsung swing So They just swing their hands Eh Eh Lo kalo misalnya mangil Cue gitu apa sih kalo disitu Yo Cuz Cuz Sis Cuz Cuz Ya kan kalo disana kalo udah temen itu Kayak cuz You say cuz Kalo kita kalo masih kayak Belum deket basis Tapi kalo benakan cuy gak sih Itu Indonesia Gue kan ngomongin slang Amerika Mohon maaf lagi nih Selamat hari raya do fitri 2020 Saya Gak jadi Swing Mau gue swing mau gak ini Swing Next slang itu Biip Gak bakal gue ngomongin Karena itu kebanyakan Gue udah lebih dari 10 actually Ngomongin sama dia But I will post some more But 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 Gak cocoknya gue ngomongin Engga kan Dia mah cucu di Jakarta aja Issue one Jangan lupa subscribe Like Comment Di bawah ini Gue udah cocok banget sih jadi vlogger kayak Iya Bener 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 Jangan lupa follow instagram dia Oke Oke guys I'll see you next weekend Udah ini udah selesai Udah lah Tumuh mulu Gak berasa Dih Seret kan ya Udah Aduh sedih mau pisah gimana dong I'll see you guys next weekend Kalo lu mau ngeliat dia lagi Kalo lu mau ngeliat dia lagi Just comment Jangan lupa comment, subscribe, like video ini Bye Thank you Love you guys Bye